Halo semua balik lagi nama rumput jadi kali ini rumput mau bikin rekomendasi pemain untuk pelatih si Jorgy Jesus di Jorgy Jesus ini karena emang lagi rame ya banyak yang pakai juga pertama pertama kita lihat profilnya dulu ya si Jorgy Jesus ini formasinya 323 baik offensive maupun defensive kemudian dia attacking style-nya untuk menyerang formasi offensive ya di posisi game sama kira-kira put upnya short pass attacking area center posisi yang fleksibel defensive stylesnya front and pressure artinya dia ingin menguasai bola selama mungkin ya ada dia pelan pressure kalau pelan pressure ini sekali bola hilang agak susah Oke kemudian dia konten containment area tuh area pengurungannya pengurungannya white racing agresif kemudian dari support rancinya tiga jadi jarakan terpengarung defensive lainnya delapan saat menyerang ya kalau mungkin kalau bertahan bisa tujuh ya ini defensive lainnya lumayan tinggi ya dengan defensive style-nya front and pressure ini mungkin mirip-mirip kayak gegen pressing ya kita dibawa untuk mainnya ngepress terus dengan compactness tiga eh untuk si di Jorgy Jesus pilihan pemainnya kurang lebih ya kalau keep karena di defensive lainnya tinggi ya makanya donarum itu efektif karena offensive goalkeeper jadi kalau untuk clearing bolanya lebih enak apalagi kalau kena longbo ya jadi donarumnya bakal lari donarumnya juga punya stage yang lumayan lumayan sebagai keeper ya tinggi 196 kemudian dia status goalkeeping juga bagus 99 semua jamnya juga lumayan 89 tuh tinggi juga dia buat buat yang kawan bolanya kemudian cadangannya mungkin kalau ini ya pake si peter cek aja kalau mau keeper yang tinggi ada peter cek juga walaupun dia defensive goalkeeper ya tapi nggak masalah bisa pakai si peter cek dia goalkeeping juga lumayan cuman GK clearingnya yang 85 tapi kalian komo GK clearingnya 99 juga ada sih Oliver kan nih masih belum 97 banyaknya 996 98 ya diberikan juga ya lumayan lebih 8 cm masih siapa namanya tadi Peter cek ya gimana Ruput pilihan tinggi aja berjangkauannya lebih jauh lagi ya oke untuk CB nah waktu itu aku untuk tetap penyoba eh eksperimen apakah si George Jesus bisa menghadapi longbol atau enggak pakai dua CB ya bekan baur sama parana dan yang lebih efektif adalah parana jadi parana bisa ditaruh tengah tergantung formasinya ya tergantung formasi musuhnya ya kalau formasi musuhnya 4312 dengan area menyerangnya tengah narusi parana di tengah Oke kalau misalnya dia 4312 dengan area menyerang white atau melebar mungkin musuhnya akan lebih bermain melebar dan eh misalnya cari tahu aja dia sering longbolnya ke siapa misalnya dia ngomongnya pemain yang sebelah kiri ya taruh di sini atau sebelah kanan taruh sini eh ini ya situasional ya jadi kalian harus tahu kapan naruh parana untuk pemosisian parana mana pemain parana ini karena di tinggi banget 191 untuk ukuran cbd tinggi mungkin kalau pilihan nanya ada botman botman juga lumayan bagus ada van dek juga bisa Hai apa-apa juga bagus juga untuk di posisi cb ya gimana wajibarannya dia punya speed yang kencang punya jam sampai sila kontak yang bagus headingnya juga ada 192 ya jadi gue punya skill heading nah si parana ini bisa main boot up juga enak dia punya terupasi punya waktu pas skill defense lengkap aman jadi look pakai kompetasi parana ini untuk kiri kanannya kalian bisa pakai si maldini di sini dan satu destroyer di sini kalau di sini ada ada destroyer kan otomatis DMF nya lebih enak kalau pakai Anchorman Anchorman yang lagi a sekarang si Rodri ya kalian kok pakai ada Rodri juga boleh pakai Anchorman enak nah pembelan Campbell Campbell tinggi 188 lumayan dia juga punya heading 95 itu juga bagus pica juga lumayan kencang fisikal kontaknya punya full 99 defensive awareness bolwini agresin dia bagus semua ya ini juga skill defense lengkap heading man marking interception akrobatic clear dan dia adalah gamanya di destroyer ya kode destroyer kan karena suka maju sampai sini di sini nasi yang kerminnya nanti akan mencapur posisinya sih si kembal kalau terlalu maju untuk mali ini mali ini juga lumayan tinggi 186 tuh agak lumayan lah ya cuman kalau mau yang lebih tinggi yaitu tadi ada botman popana bisa jadi pilihan dia pasingnya bagus kemudian headingnya juga lumayan speednya oke lah misal kontaknya juga oke lah defensive awareness full bolwini 97 agresin ini bisa 95 96 ya kalau di boosting ya dia pasingnya lebih bagus lagi daripada ada sifaran ada one touch pass ada heel trick ada waktif pas ada pinpoint crossing juga jadi dia taruh di RB atau LB juga bisa ya lima dini oke kalau ininya malini yang sebelahnya bisa kalian pakai bebas misalnya kalau mau main agak lebih defensive pakai si ini si rich card kalau mau agak lebih rusuh itu mainin si Viera baik box-to-box maupun yang destroyer ya kalau kalian mau main yang Hai pasingnya enak si bekan bower bisa disini nih kalau ada rumput eh suka yang permainan yang pemain yang bisa banyak di banyak ini ya banyak-banyak cara nge-maininya ya rumput beli rich card kenapa rich card-rich card itu secara defensive dia bagus ya defensive warna 89 agresin 88 visual kontak 93 secara defensive lumayan bagus tapi secara pasing dia bagus banget kita 9293 itu bagus ya ini juga punya one touch pas waktu pas nah skill defense juga lengkap man marking interception lain sama ada Hai ini juga skill akrobatik finishing ya tersebut lengkap lah defense bisa pas yang bisa nyerang juga bisa Hai semuanya rumput suka-suka pemain yang versatile versatile gitu lah dia mau ditaruh dimana aja enak Oke untuk LMF remnya ini bebas kalian mau kalau suka memain yang speednya bikinnya kenceng bisa pakai si kakak terus si kirinya pakai yang mau capek segini ya dinecetkan stamina lumayan kuat ya beti tuh pasingnya oke 93 90 stamina juga lumayan 99 berumai lagi sudah bagus banget tetap aja sih stamina 99 taruh di LMF begini agak capek tetap capek gitu Nah kalau si kakak kita taruh di LMF ini dia bisa masuk ke sini dulu kadang-kadang dia akan masuk kotak penalti dan akhir-akhir whole player di RMF nah kalau LMF nya mau yang curi-curi blessing dan bisa naruh bekam kalau mau yang curi-curi blessing ya tapi di bekam kan nggak aktif di LMF ya terjemah aja tapi kalau kalau kalian suka yang bekamnya umpan silang taruh di sini ini tergantung striker siapalah ya tapi rumput akan taruh bekam aja karena rumput suka yang main pressing pressing nah ini eh kita tergantung strikernya kita lihat striker dulu ya Nah kalian kalau main force 9 karak baru bahas postman yang kemarin kan bisa kita taruh gini nih pertama taruh Messi di sini tengah kiri-kanannya kalian bisa mainin Hai misalnya sini delviero sama sini si rume bisa begini ya kodil piero kan dia punya flashing bagus banget ya nggak dia punya call 96 dia punya long redstripe juga buat flashing kain bisa gitu tuh kalau mainin main eh postman yang enak ya atau kalau mempunyai nanya lebih enak lagi kalian bisa manfaatin si si forlan eksporan taruh sini ini kalau memanfaatnya yang lebih enak lagi si forlannya jadi support buat mereka berdua nih rume sama si Messi kenapa foreign bagus jadi support karena dia itu striker berkedok sebagai playmaker guys di punya grup asing punya waktif pas punya one touch pas tapi secara attacking jadi gue bagus punya long redstripe long redstripe rushing shots perstam shot tinggal akrobatik lirai nih makin open it forlan kaki kiri kanan juga main nih kaki kiri kanan juga bagus itu makanya enak kalau taruh forlan di sini cuman kalau kalian mau lebih yang main speed agak kenceng kalau mungkin bisa mainin Torres ya di sini terus ikonik itu lebih bagus lagi gitu ya memang ada rumput sukanya emm mainin emmer-emmer sini juga boleh kalian taruh ya rupanya naruhin lanar forlan aja ya biar force posnanya lebih enak forlan posnanya lebih enak Nah kalau babak kedua si mesinnya diganti namerah aja Oke si bekam Oh bekam jeneng ini deh kami mempunyai wantos biar pasing-pasingnya enak nah dia punya wantos pas yang ini yang ini tadi dia nggak punya ini dia punya wantos pas jadi agak susah sih rumput pakai backup yang ini karena nggak ada wantos pasnya dan bisa main kayak gini ini buat main pressing ya komen crossing ya begini aja nih si bekam jadi main crossing itu bebas ya kalian mau main-main kayak gimana bebas kalau kalian mau main crossing kiri kanannya main crossing mainin kasi-kasiin si netet efek soalnya punya pinpoint crossing ya kalau crossing itu kita lihat skillnya guys jadi ada pinpoint crossing jadi kalau mau crossing itu kita main dia punya pinpoint crossing berkosinya kayak tren Alexander Arnold itu enak punya nggak di mau dia punya juga pinpoint crossing begitu ya kokan mau main crossing ya komen crossing sih CF tengahnya mungkin bisa vanbaston Hai eh kemudian Hai untuk si strikernya rume rume ini enak karena dia punya double touch terus rushing shots long run shooting long race drive akrobatik finishing dari punya heading juga jadi enak kalau main crossing crossing gitu pakai si rumen Hai koloran tadi udah nafos dan Messi terbaik lama sih guys ya mau yang dimana ya di bagus Open support 99 lopasnya 91 finishing 99 kolonya 94 basketnya 98 sepura banget nih orang Hai speednya aja mungkin agak biasa aja ya mungkin kalau mesgon kan Aduh mesgon rumput nggak dapet-dapet sih Nah kenapa rumput dia bilang sempurna karena dia ini dipunya Lawrence drive punya long range shooting juga first time shot one touch pass through passing benak diajak main tendang-tendangan juga enak di suruh main pasing-pasing juga enak itu meshi apalagi finishing 99 bagus banget kalau ada mesgon kalian main kayak gini aja tuh kode mesgonnya bapak kedua mungkin mesinya drop stamina nya ganti Neymar untuk cadangannya ini perlu si keeper ama CB ya dan cepet capek nanti tuh bisa kakak-kakak cepet capek dan mungkin bisa masukin si netpad buat backup ya Hai kemudian yang cepet capek lagi rume rume cepet capek dan cuma selinjagi aja di babak kedua ya forlensi aman sih foreign sih enggak begitu capek sih eh DMF ya DMF ya bolehlah miskin agak agak capek juga taruh si Viera ya satu lagi siapa nih BK mokela BK juga kadang-kadang cepet capek juga udah mau disiap ya emm siapa lagi Oke lah elma tahu sekali atau semuanya kalau mau jisung juga bisa sih jisuh jisuh punya pin poin crossing juga kok punya intercept juga enak buat defense sekali ya kalau kita masukin di semua ya Hai masukin jisung aja Hai dia nanti jadi gini misalnya rumit udah pasti capek kalau kita mainnya main dia bolari rumah itu pasti capek kita simulasi ya misalnya ada rumah turun ganti ini si paranya turun ganti ini taruh tengah atau ini tengah juga boleh bebes saya terus misalnya ini memainkan babak kedua lah babak kedua juga rumitnya rumitnya capek ganti ini Rizkarta juga sering capek tuh ganti ini sama kakaknya udah pasti capek tuh ganti ini gitu kalau kalian mau agak lebih defense sedikit misalnya eh permainannya mau lebih-lebih defense lagi tadi gimana gini permainya mau agak lebih defense sedikit mungkin sih dikannya ganti jadi sejisung kalau kedua yang mau main agak lebih defense sedikit Oke gitu-gitu guys untuk si berbeda sini ya Nah sayangnya kalian start untuk taktiknya pakai defensive ya udah ini ketinggian siapa namanya defensive lainnya jadi kalian harus hati-hati juga sih memang jarang yang main long timbol tapi kan untuk anti-antisipasi enggak apa-apa masalah kan Oke jadi gini untuk si jorgesis ya eh kok ini masih kebel sih nanti si jorgesis jadi yang kalau kalian mau main force 9 enak begini nih mesinnya taruh tengah rumit atau koranya nanti maju untuk ngisi pos yang dibuka oleh si mesi gitu si yang termenya saat yang termen tuh buat backup si si kembal kalau kembal nya terlalu maju ya rebut bola si backupnya buat flashing si Kakaknya dia bisa akan masuk ke tengah ngisi posisi kalau Kakaknya gini nih kakak itu akan lebih efektif kalau eh nemer yang main kalau kayak gini mending main sini aja deh nah sini atlet CBR karakan golpocer dua-duanya nih jadi kalau tadi saya naruh kakak di sini kadang Kakaknya nggak mau maju warna golpocer dua-duanya rumput sih bisa naruhnya si Ronaldo sih di posisi foran tuh bisa Ronaldo makanya taruh kakak beritaruh si netpad aja lah Oke ini netpadnya buat crossing-crossing juga sama buat-buat agak-agak adu bodi gitu karena fisika kontaknya lumayan secara stamina juga dikuat kontak 85 lumayan lain Oke jadi gitu untuk si jorge jesus kalau kalian ada yang mau request platisi apalagi dan mungkin ada yang tidak setuju ada yang kurang setuju atau ada komentar lain silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah jadi gitu aja dari rumput sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye